Setelah tidak diberi jalan saat menyalip pengemudi SUV di Kelapa Gading, Jakarta Utara menundungkan pisau ke arah pengendara lain. Tindakan pengemudi arugan ini akan dilaporkan ke polisi karena menyebabkan trauma. Seorang pengemudi SUV mengacungkan pisau dan mengancam pengemudi lainnya. Peristiwa bermula saat pengemudi Pajero hendak menyalip kendaraan lain untuk menghindari macet. Lantaran tidak diberi jalan, pengemudi Pajero pun naik pitam dan mengancam pengemudi yang hendak disalipnya. Setelah puas dengan mengacungkan pisau, pengemudi Pajero itu menghentikan pengemudi yang tidak memberinya jalan. Baku hantam pun nyaris terjadi lantaran pengemudi Pajero terus memaki pada pengemudi yang tidak memberinya jalan. Atas peristiwa ini korban melaporkannya ke polisi Kelapa Gading untuk ditindak lanjuti. Korban mengaku dirinya dan keluarga yang berada di dalam mobil trauma dengan aksi pengemudi SUV itu. Kemudian sampai di Bundaran Boulevard, Bapak ini mulai menodongkan senjata tajamnya seperti yang sama di video. Dengan kondisi harusnya dia tahu ada anak dan istri. Dan anak saya sempat ketakutan di situ. Anak saya berumur 1 tahun 2 bulan. Jadi masih memang belum tahu, cuma ada suara banyak, suara keras ya. Jadi merasa takut dia. Dan Bapak ini mulai turun, mulai ke arah saya, ngomong sedikit. Karena dia tahu direkam, dia langsung kembali ke mobilnya. Kemudian saya mencoba melanjutkan perjalanan, karena saya juga sudah kerodit sekali, sudah di klakson-klakson. Jadi saya langsung jalan, tapi Bapak ini seperti tidak terima. Berusaha untuk menabrakan mobilnya ke mobil saya. Terima kasih. Terima kasih.